Edward Michaelis adalah seorang roma muda yang berumur 29 tahun. Edward Michaelis melihat dan merasakan kesengsaraan anak-anak yatim piatu yang terdapat di kampung halamannya yang kebanyakan adalah anak-anak perempuan. Namun, pada saat itu, situasi di kota Munster sangat memprihatinkan. Rumah-rumah yatim piatu merupakan jalan keluar yang sungguh dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengatasi masa sulit. Selain itu, banyak ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan anak-anak. Di Munster, terdapat pantai asuhan umum, namun hanya menerima anak-anak dari keluarga-keluarga terpandang. Pandangan roma muda dan kepekaan hatinya merasakan keterabaikannya anak-anak yatim piatu perempuan yang tidak dilindungi dan seringkali dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang dibayar dengan murah. Apa yang tidak dapat dicapai secara sendirian dapat menjadi titik awal dari karya yang besar. Tidak hanya satu rumuh, melainkan juga sahabat-sahabat Mikaelis memikirkan keprihatinan tersebut bersama. Gagasan-gagasan berkembang menjadi cita-cita ideal. Empat perempuan muda menyediakan diri untuk mengambil resiko memulai sesuatu yang baru. Dua puluh anak-anak yatim piatu mendapatkan sebuah rumah dengan tempat bermain yang diperluas. Berkat dari Allah penyelenggara, menyertai perkembangan kongregasi, karya-karya di bidang pendidikan, pastoral dan karya misioner, kesehatan dan sosial. Berbagai rupa dan tantangan dalam satu tayangan. Setelah melampaui batas-batas negara Jerman, saat ini kongregasi tersebar di empat benua. Eropa Mulai tahun 1876, akibat Kulturkamp, para suster Jerman mengungsi ke negara tetangga Hollandia di daerah perbatasan Belanda. Di benua Eropa saat ini, ada 208 suster yang hidup di provinsi Jerman dan komunitas Belanda. Amerika Pada tahun 1895, para suster menyeberangi samudera Atlantik dan membuka perluasan baru di Brasil, Amerika Latin. Pada saat ini, hidup di benua ini 507 suster yang terbagi dalam empat provinsi dan satu regio. Para suster Brasil juga berkarya di negara-negara tetangga, yaitu di Paraguay, Bolivia, dan juga Mozambik, Afrika Tengah. Asia Pada tahun 1934, suster-suster Belanda datang ke Indonesia. Saat ini, jumlah suster yang berkarya di Indonesia, 99 yang hidup di beberapa komunitas. Tiga komunitas terdapat di Nusa Tenggara Timur. Afrika Karya misionaris di Malawi, Afrika Tengah, dimulai sejak tahun 1960. Dan sekarang, karya tersebut dilanjutkan oleh 43 suster yang berasal dari Malawi. Terima kasih. Terima kasih.